Pemerintah Kecamatan Bangko Rokanhilir menyalurkan batuan sembako kepada warga di daerah terpencil. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, Ciamat Bangko Asprimulia menyambangi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko Rokanhilir. Petugas menyiapkan sembako untuk diberikan kepada warga yang tinggal di daerah tersebut. Tidak ada akses lain, petugas harus menyusuri alur anak sungai menggunakan sampan sejauh 3 km. Alur sungai ini menjadi salah satu infrastruktur warga yang tinggal di daerah terpencil untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lebih kurang 2 jam perjalanan, petugas sampai ke rumah warga. Bantuan berupa beras, mie insta, dan telur diserahkan langsung oleh Ciamat Bangko Asprimulia kepada warga. Bantuan ini berasal dari kepala daerah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Di sini juga ada beberapa masyarakat yang tinggal dan ini kalau kondisinya sangat jauh dari pemukiman yang di kota. Jadi pada kesempatan ini juga Bupati Rokan Hilir, Bapak Wakil Bupati Rokan Hilir memberikan berupa bantuan sembako. Hendaknya sembako ini bisa sedikit membantu masyarakat kita yang tinggal di pedalaman ini. Kalau ini mungkin tidak berhenti di sini, lanjutnya juga kami akan turun ke mungkin wilayah-milayah lain di Kecamatan Bangko. Kalau misalnya kita tinjau masyarakat-masyarakat kita yang berada di pedalaman lah untuk dibantu. Setelah didata, terdapat warga yang masih beridentitas di luar Rokan Hilir. Ciamat mengatakan warga yang tinggal di daerah terpencil akan menjadi warga Rokan Hilir sehingga mudah untuk mendapatkan bantuan lainnya. Ya, Dita Fahri Riau melaporkan.